hai 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 Baik Assalamualaikum warahmatullahi Allah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dapat berkumpul di gelas yang kita cintai ini Hai yang saya hormati dosen kita dokter suasana nikmat ginting MA dan teman-teman yang saya cintai Adapun langsung tujuan kami di depan ini untuk menyampaikan materi kami yang berduduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sebuah yang lain yang hanya bisa diketahui secara benar dengan cara berbicara atau berita yang ditengar kami akan ditengar dan diberitakan oleh Allah dan berkumpulnya dalam akuran dan hasilnya D. Mata-mata, 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 dan daulunya Satu malaikat Kata malaikat merupakan jama' dari kata malak yang merahati kekuasan Jadi kata malaikat adalah kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan berita Allah Ada jama' yang mengatih Bukan demi salah, sehingga makna dari kataan malak adalah atosur atau utusat Jadi Allah mempunyai dua jenis osur, satu dari jenis manusia dan satu dari jenis maluk-maluk yaitu para malaikat Menurut yunggul ulama mengatakan bahwa malaikat yang harus diketahui jumlahnya ada 10 malaikat Mereka mempunyai tugas-tugas ubatnya berikut Satu malaikat jikrin bertugas menyampaikan bahwa Allah Dua malaikat jikrin bertugas menurunkan muda dan memberikan rezeki Tiga malaikat jikrin bertugas menyiut rompet pertama hari jangat Empat malaikat jikrin bertugas menjaga arwah Lima malaikat jikrin bertugas menjaga sinjah Tiga malaikat jikrin bertugas menjaga narapak Tiga malaikat rohching bertugas menjatang amal baik manusia Tiga malaikat racuk bertugas menjatang amal abad manusia Sama 1 malaikat jikrin bertugas menjatang amal budokus manusia Jika begitu, para Malaysia juga mempunyai punggungan di dalam orang-orang yang dapat dijelaskan sebagai berikut Atau mematikan sesuatu ini, berikut ke-197, pasus-pasus-pasus-pasus-pasus-pasus-pasus-pasus-pasus Berdashti atau menunjukkan ketat kemudian pasus-pasus-pasus-pasus-pasus-pasus-pasus-pasus-pasus-pasus-pasus-pasus Sebenarnya Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Hajjah ayat 17 Jika memberi salam kepada para ahli surga sebagai firman Allah dan Al-Quran Surah Al-Sulat ayat 23 Meniksa para ahli naraka sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Tarim ayat 6 Sebagai murni yang memiliki iman kepada malaikat, seorang akan menunjukkan beberapa perlaku yang memindikikan dari rasa keimanannya itu sendiri Di antara tanda-tanda perlaku dari orang yang beriman kepada malaikat antara lain Yang pertama, ditindak hati-hati dalam berperlaku keseharian Yang kedua, memiliki kepedulian sosial dalam diri dengan masyarakat sekitar Yang ketiga, perlaku yang ditampilkan mampu dari penyuri, kawal dan bagi lingkungannya Yang keempat, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu Yang kelima, berpikiran positif terhadap berbagai kejadian yang terjadi di sekitarnya Yang ketiga, mengetahui akan untuk keagumunan Allah SWT kekuatannya serta kekuatannya Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah SWT kekuatannya serta kekuatannya serta kekuatannya Yang ketiga, akan selalu mendapat rahmat dari Allah SWT Orang yang hidupnya dirahmati Allah, insya Allah hidupnya akan selalu terang dan tenterang Yang ketiga, akan terlepas dari kesesatan Orang yang berkodongan kepada Al-Quran sebagai paduan hidupnya Hidupnya akan berjalan lurus di jalur yang benar dan tidak akan pernah tersesat Yang keempat, akan mendapatkan sifat atau obat dari Allah Bisa dilihat dari dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82 Yang kelima, akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas Apa saja yang terkandung dalam Al-Quran Hakikatnya semuanya adalah ilmu bagi yang mau mempelajarinya Ilmu dalam semua bidang kehidupan Yang keenam, akan ketenangan hati Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Rawd ayat 58 Yang ketujuh, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Yang ketiga, koda dan kodar Menurut para sakoda, memiliki beberapa pengertian Yaitu hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Menurut istilah Islam yang dimaksud dengan koda Adalah ketetapan Allah sejak zaman azali Sesuai dengan idorahnya Tentang segala sesuatu yang berkenan dengan mahluk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya, Desri Fitriani, Pak Galung Saya ingin bertanya Sebutkan hikmah yang didapat jika kita beriman kepada kitab-kitab Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya, Siddiq Tia Pajira, ingin bertanya Sebutkan apa tanda-tanda perilaku orang yang beriman kepada malaikat Iya, sekian Terima kasih Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Desi Ada pun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Di antaranya Akan selalu mendapat petunjuk dari Allah Akan selalu mendapat rahmat dari Allah SWT Akan terlepas dengan kesesatan Akan mendapatkan sifat atau obat dari Allah Akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas Akan mendapatkan ketanang hati Dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Desi Pertanyaan positif dan adat Berbagai kejadian yang terjadi Karena mengetahui akan perkurangan Allah SWT Baik teman-teman, cukup sekian presentasi yang kami tampilkan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh